Yo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zero Hero guys Kali ini kita bakal bahas perbandingan antara 2 game mobile yang populer di Indonesia saat ini guys Yang pertama yaitu Mobile Legends dan yang kedua adalah Honor of King guys Jadi meskipun kedua game ini memiliki penggemar setia ya, apalagi di Indonesia guys Kita akan fokus pada bagaimana Honor of King ini kenapa dia menghadapi kesulitan ya guys Untuk bersaing dengan game yang sudah lama berjalan di Indonesia ini guys Yaitu Mobile Legends guys ya Jadi ini adalah pendapat dari saya sendiri guys Jadi jika ada hal yang tidak kalian setuju kalian bose Boleh komen lah guys di bawah guys ya Let's go guys Saat pertama kali dirilis pada tahun 2015 Honor of King ataupun yang sering dikenal sebagai Hawka guys Langsung mencuri perhatian pasar di China guys Hal ini meraih popularitas yang luar biasa Game ini berhasil menarik banyak pemain berkat kombinasi grafis dan juga mekanisme gameplay yang mendalam guys Karakter-karakter yang terinspirasi dari mitologi sejarah China dalam waktu singkat ini menjadi salah satu game mobile terlaris di China guys Saat Honor of King ataupun Hawka pertama kali diluncurkan secara global Game ini sempat mengalami lonjakan popularitas yang sirimikan Banyak pemain di luar China yang tertarik dengan gameplaynya yang mendalam Terutama Indonesia ya Jadi dalam fase awal ini Hawka menarik perhatian banyak gamer Dan bahkan berhasil menciptakan buzz di media sosial Serta platform streaming Namun seiring berjalannya waktu Popularitas Hawka pun mulai menurun Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah adanya kesulitan dalam mempertahankan minat pemain Setelah fase awal yang mengembirakan Banyak pemain yang merasa bahwa konten yang disediakan tidak cukup untuk menjaga keterlibatan jangka panjang Jadi guys kita juga tahu kalau game mobile legend itu sudah lama di Indonesia Dan juga e-sportnya itu sudah lama berkembang dan juga sudah besar guys ya E-sport untuk game mobile legend ini sudah besar seperti Evos dan sebagainya dimana untuk game yang awal baru rilis Untuk membangun e-sport di Indonesia ini terasa agak sulit guys Karena untuk bersaing dengan yang sudah lama berjalan ataupun sukses di Indonesia sih guys Yang kedua yaitu kualitas grafik ya guys Jika kita bermain di HP yang kurang oke guys Ataupun HP kentang ya Enak didengar Jadi game mobile seperti mobile legend dan honerfing ini memiliki tantangannya masing-masing guys Yang pertama jika di mobile legend Meskipun game ini sudah optimal untuk berbagai perangkat Kualitas grafis yang lebih rendah dapat mengurangi pengalaman visual Namun pemain mungkin dapat mengalami penurunan detail karakter dan lingkungan Tetapi gameplaynya itu tetap bisa mendapatkan immersion dalam game Karena dapat berjalan dengan cukup baik ya Sedangkan di sisi lain yaitu honor of king Dengan desain grafis yang lebih kompleks dan detail Perangkat dengan spesifikasi rendah bisa kesulitan untuk menampilkan visual yang optimal Hal ini dapat membuat karakter terlihat kurang jelas dan animasi menjadi tidak halus Jadi kinerja dan juga frame rate di mobile legend ini masih lebih baik dibandingkan di honor of king Selanjutnya yang ketiga yaitu event dan free skin di honor of king dan mobile legend Jadi Hawka sendiri dengan cepat menarik perhatian banyak pemain di Indonesia guys Berkat event menarik yang ditawarkan di awal rilisnya guys Jadi Tencent ini sebagai developer secara rutin mengadakan event yang memberikan pemain kesempatan Untuk mendapatkan hero dan juga skin gratis dalam jumlah yang banyak guys di awal rilisnya Jadi kita itu bisa dapatnya itu di event khusus yang sering diluncurkan pada awal rilis dan juga login hariannya guys Itu adalah yang paling rewarding sih menurut saya guys Sedangkan mobile legend setelah berapa lama setelah mendapatkan perhatian dari honor of king sendiri Karena sering memberikan hadiah-hadiah di awal rilisnya Tidak kalah saing karena dia merayakan anniversary dia guys Dimana dia juga memberikan berbagai event yang memberikan skin gratis serta reward menarik lainnya Pada saat anniversary mobile legend seringkali memberikan skin gratis kepada pemain yang menyelesaikan misi ataupun hadiah loginnya guys Jadi event musiman pun tetap ada dan event yang paling banyak lah guys selama saya main mobile legend itu adalah anniversary yang ini guys ya Jadi kedua game ini memiliki pendekatan yang menarik untuk memberikan skin gratis kepada pemain Terutama di awal rilis honor of king dan menawarkan banyak event dan skin gratis Tetapi sering berjalannya waktu hal ini mulai berkurang di sisi honor of king Karena mobile legend berhasil mempertahankan momentum dengan event-event yang menarik Sedangkan hawk ini setelah awal rilisnya itu event-event seperti itu mulai berkurang guys Jadi ini membuat player-player itu mulai kembali ke game mobile legend sih Contoh simpelnya itu hadiah reward dari end season guys ya Ini saya fix gak mau debat guys ya Ini fix kena nerf guys Hadi-hadiah rewardingnya dari paling bawah sampai ke paling atas guys Paling atas itu kita hanya dapat random epic skin biasa Sedangkan season sebelumnya itu kita bisa dapat skin yang luar biasa guys Dan juga hadiahnya itu honor chest ini bisa dapat skin epic eksklusif yang bisa kita dapat juga guys Kemudian kita bisa dapat limited time token dimana kita bisa pilih skin yang kita mau gratisnya guys Selanjutnya itu build yang ada di mobile legend guys Jadi item-item yang ada di mobile legend sendiri untuk player lama dan juga player baru itu sangat mudah untuk dimengerti Karena UI nya yang simple dan juga penjelasan yang singkat guys Jadi kita itu cukup gampang untuk memahami fungsi-fungsi dari item-item yang ada di mobile legend guys Terutama bagi player lama yang sudah lama bermain ya Setup emblemnya pun cukup simple dan juga cukup mudah untuk dipahami Dan juga memiliki UI yang friendly untuk player baru dan juga player lama sih Sedangkan di honor of king Jika kita merupakan game player dari mobile legend yang sudah lama main ya guys Kita itu bakal pastinya dimana-mana namanya juga game mobile kita bakal kurang mengerti dengan fungsi dari item ataupun buildnya guys Walaupun UI nya terlihat cukup simple namun kita bakal kesulitan karena kita itu masih kurang tahu ya Fungsi-fungsi dari setiap item ataupun buildnya guys Jadi ini bakal makan waktu dan bikin malas sih guys menurut saya ya Tapi di sisi lain sebenarnya spell ataupun itemnya itu sangat mirip dan juga ada penjelasan yang simple untuk memberi tahu ya Fungsi dari setiap spellnya guys Jadi ini itu kurang lebih mirip dengan item-item ataupun spell yang ada di mobile legend sih guys Yang membedakan disini adalah fungsi item ataupun arkananya guys Jadi disini untuk build emblemnya sendiri itu dia pakai arcana dimana kita itu harus build sendiri guys Tapi kita bisa langsung ikut punya pro player sih guys Tapi untuk player yang baru ataupun yang kurang mengerti ini bakal membingungkan sih ini maksudnya bagaimana gitu ya Untuk nge-buildnya guys Selanjutnya itu karakter-karakter yang ada di honor of king Sekali keluar discover globalnya itu langsung mengeluarkan karakter yang banyak sekali sih menurut saya guys Jadi tiap karakternya ada role-nya masing-masing dimana kita itu bakal kurang tahu ya Kalau kita ini player dari game mobile lain guys Karena kita bakal gak tahu fungsinya dari tiap karakter punya skill itu kita gak tahu guys Dimana kita itu bakal makan waktu untuk memahami setiap fungsi role karakternya guys Jadi ini memang pasti nanti bakal ada yang balas Bang kan setiap game mobile itu kalau kita baru main kan emang gitu Nah itu kan jadi tantangan bagi player mobile legend yang bakal pindah ke HOK guys Karena kita itu bakal harus cari tahu sih bagaimana cara main karakter karakternya guys Selanjutnya yang saya notice itu ternyata honor of king itu ada collab dengan karakter SNK yang tidak bisa kita beli guys Jadi disini tulisannya event guys ya Jadi untuk player baru yang baru main itu mungkin Kalau ketinggalan eventnya kepada kedepannya guys ya Itu tidak bisa dapat lagi karakter-karakter seperti ini Jadinya kita itu bakal kurang adil sih Apalagi kalau musuh bisa pakai karakternya guys Jadi kata SNK ini tidak hanya satu Ada pun dua guys Dia ada lebih dari dua guys Yaitu Masirana, Yukio Tachibana, ada Charlotte guys Tapi mungkin ya guys ya Yang saya notice juga karakter-karakter ini masih bisa dipakai sih guys Dia ada kasih free trial kita main di ranked pakai hero ini Hanya saja hero-hero ini belum bisa kita beli guys Oke guys jadi kesimpulan terakhir dari saya mengenai game honor of king dan juga mobile legend guys ya Walaupun game honor of king ini sendiri sudah mulai ketinggalan di Indonesia Sudah mulai kurang ya playernya tidak seperti di awal rilisnya Tetapi guys honor of king ini saya tetap lebih enjoy main dibandingkan mobile legend Jadi alasannya salah satunya yaitu Dia itu tidak setoxic game mobile legend guys Jadi playernya itu menurut saya itu lebih friendly ya guys Jadi guys sebenarnya kalau kita sudah naik ke tier yang paling tinggi Kita itu sudah small skillet dari 95% player yang ada di honor of king versi global ini guys Dimana kita itu bisa kala jumpa bot Jadi kita itu tidak bakal ada jumpa yang toxic-toxic lah guys Jika tidak jumpa bot kita bakal jumpa player-player dari luar guys Jadi tidak ada dari Indonesia sih guys kebanyakan ya Kebanyakan Oke guys Jadi guys menurut saya kesimpulan terakhirnya dari saya Ya game honor of king ini tetap game yang memiliki kesan dan juga perbedaan sendiri lah Dimandingkan mobile legend guys Pastinya tetap ada player player yang lebih enjoy ya Hanya saja memang sudah mulai terasa sedikit sepi dibandingkan whole release nya guys Sekian dari video saya kali ini Jika kalian suka video kali ini kalian boleh like Serta kalian juga feel free ya untuk komen pendapat kalian masing-masing guys Mengenai game honor of king dan juga mobile legend ya guys ya Oke guys kurang lebih begitu aja Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe ke channel ini Supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya See you on my next video guys Bye-bye